Oke selamat datang di channel gue, gue namanya Teddy T, hari ini gue akan membahas mengenai Nikon V1 Jadi kamera ini gue bilang kamera yang recommended untuk street photography Buat teman-teman yang nyari kamera street photography, kamera Nikon V1 itu sangat rekomendis Jadi gue mau cerita ya mengenai Nikon V1 ini Jadi Nikon V1 ini gue udah pake selama mungkin 2-3 tahun Jadi kalau lo liat video-video gue yang dulu, ada video gue yang di atas ini mengenai street pake Nikon V1 Jadi kamera ini udah ikut gue udah lama banget Jadi kenapa gue cinta banget sama kamera gue yang ini, satu Karena kamera gue ini, satu gue beli itu dulu murah banget Jadi kelebihannya gue bilang kamera ini itu murah banget Kamera ini gue beli di bawah 2 juta lupiah, jadi 1 juta lupiah Gue gak tau nanti mungkin setelah video ini beredar, harganya bisa naik Tapi gue bilang kamera ini, bodi dan lensa gue beli dulu harganya di 2 juta lupiah Dan gue harap semoga teman-teman bisa dapet di harga segitu Dan juga kenapa gue suka kamera ini, satu kamera ini kecil Udah murah kecil, ya tuh Jadi ini gue bawa terus ke dalam tas gue dan gue pake motret kemana aja Makanya itu gue suka kamera untuk street photography itu yang kecil Karena bisa dibawa kemana aja, masuk ke dalam tas, simple Juga gak mengganggu, pas lu juga motret juga dia tidak mengganggu objek lu Jadi objek lu gak ketakutan Kalo lupai kamera gudu-gedu kayak bahwa suka, mungkin ketakutan ya Tapi kalo ini kameranya kecil, jadi simple Lu mau dari bawah, dari atas, enak banget, megangnya juga asik Nah, dan kelebihan yang lain dari kamera Nikon V1 ini Yaitu dia bisa diganti lensanya Dan dia juga punya viewfinder Electronic viewfinder ya teman-teman Jadi lu bisa dalam keadaan terik Bisa ngeker-ngeker, sepuas lu dah ngekernya Nah, yang penting viewfindernya itu juga gue bilang cukup membantu LCD-nya ya gak bisa di roket ya Itu kelemahannya dari Nikon V1 itu Karena dia kamera udah 10 tahun yang lalu teman-teman Jadi dia gak bisa di roket Nah, karena kamera ini udah 10 tahun yang lalu Jadi dia punya kelebihan lain Satu, megapikselnya kecil teman-teman Cuman 10 megapiksel Jadi karena dia cuma 10 megapiksel Rauhnya juga gak terlalu besar Kadang-kadang gue cuma pake 8GB Dan gue bisa straight hunting puas Bisa berkali-kali mungkin sampai 4-5 kali Gak sampai full dengan gue motretnya itu pake formatnya raw Pastikan juga dia juga Formatnya itu, rawnya itu gak besar Jadi dia juga pas kita motret juga dia juga nyimpennya juga gak lama Nyimpennya cukup cepet Nah, kelebihan yang lain itu yang menurut gue Sangat membantu juga Selain LCD Selain viewfinder Selain kamera lensa yang diganti Selain Kecilnya Ya itu tadi gue bilang formatnya raw Dan kedua juga jarang ada yang pake teman-teman Jadi harganya murah Jadi lu Gue recommended untuk Orang yang baru terjun ke street photography Baru mau coba-coba motret Iseng-iseng Gue recommended untuk kamera ini Untuk kekurangannya Gue bilang karena dia itu kamera udah lama Jadi Pasti lu beli nanti LCD-nya kebanyakan sudah ada vignette-nya Karena dia LCD atau under camera udah lama Jadi itu pasti keluar vignette Tapi Itu tidak Mengganggu hasil Atau tidak Berefek kepada hasil fotonya Nah Kekurangan yang lain Yang menurut gue itu juga Menunya Menu kameranya itu Gue bilang gak simple Dia terlalu Terlalu simple Terlalu simple Akhirnya Kayaknya Kalau mau dibikin Untuk kamera pro Rada-rada Bingung Masuk ke dalam menu Terus Harus masuk ke dalam menu Menu utama Kenapa? Dia bikinnya itu Bila bener kamera Point of shoot Langsung Yang Tidak ada Menu Manual Di depannya Gitu Jadi Kalau mau manual fokus Kita mau main panning Mau speednya di rumah Selamatnya Lo harus masuk ke menu Tapi Gue cukup bahagia Dengan pakai kamera ini Melakukan motret Langsung Motret Cepret Cepret Karena fokusnya itu Cepet Oh iya Yang tadi saya lupa Yang terakhir itu Saya bilang ini Kenapa saya menggunakan kamera ini Fokusnya cepat Dan sudah banyak di review Di fotografer luar Mengenai fokus dari Icon V1 ini Cepat teman-teman Untuk kamera di bawah 2 juta Fokusnya saya bilang Juara Dengan lensa kit Yang 10 mili ini Kekurangan yang lainnya Lagi Dia Karena jarang banget Jadi ya lensanya juga jarang Yang teman-teman Yang Yang Autofocusnya Yang manualnya sih Banyak Tinggal Tenggal cari Converter Jadi Tapi untuk lensa-lensa Yang Autofocusnya Lumayan mahal Dan jarang Teman-teman Karena kamera ini Jarang dipakai Dan juga Nikon sudah Tidak produksi lagi Gitu Ini mountingnya Namanya Mounting Nikon 1 Teman-teman Oke Sekian Dari saya Juga Untuk teman-teman Selamat Berburu Untuk Nikon V1 ini Semoga review saya ini Dapat membantu teman-teman Dan Review saya ini Mengenai Kamera Nikon V1 ini Saya pergunakan Untuk Street Photography Saya tidak menggunakan Untuk Video Karena Kamera 10 Tahun yang lalu Atau Sekarang 12 tahun yang lalu Digunakan untuk video Pasti hasilnya Kurang Teman-teman Jadi Kamera ini Saya gunakan Hanya untuk Street Photography Semoga Teman-teman Yang menonton Video saya Dapat terbantu Dapat juga Mengkoleksi Nikon V1 ini Sebelum Harganya nanti Mungkin jadi Mahal Oke teman-teman Salam dari saya Tediti Selamat Motret Selamat Set hunting Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!